Intro Seperti inilah suasana pembakaran replika kapal wangkang Meski terlihat sepi karena aturan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini Namun prosesi pembakaran replika kapal wangkang tetap berjalan hikmat dan sakral Terlihat pengurus yayasan melakukan ritual doa sebelum melakukan pembakaran replika kapal wangkang Yang dipercaya warga keturunan Tionghoa Kalimantan Barat Untuk menghantarkan kebutuhan bahan pokok kepada para arwah yang ada di kayangan Ritual pembakaran replika kapal wangkang diakini warga Tionghoa sebagai bentuk persembahan kepada roh-roh yang sudah meninggal ini Sehingga sebelum membakar wangkang terlebih dahulu dibacakan sitko Atau doa-doa penghantar menuju pintu kayangan Aho Angking, ketua panitia pembakaran replika kapal wangkang mengatakan Bahwa tradisi ini setiap tahun dilakukan dalam rangka penutupan sembah yang kubur Namun di tengah pandemi COVID-19 ini hanya dilakukan sebatas intern yayasan saja Selain itu, untuk tradisi perebutan hasil panen yang biasa dilakukan tahun ini ditiadakan Bukan setiap tahun itu penutupan sembahyang Sembahyang kubur Bukan setiap tahun itu kan memang ada perebutan hasil panen masalah kanan Jadi tahun ini memang kita tiadakan Tiadakan Itu berhubungan dengan COVID-19 Jadi kita harus jaga jarak Sehingga usaha akan tidak terlalu ramai Ahok juga mengatakan bahwa untuk tahun ini tidak seramai seperti tahun-tahun sebelumnya Yang mencapai ribuan orang Untuk melihat ritual pembakaran wangkang tersebut Tahun ini panitia membatasinya dikarenakan pandemi COVID-19 yang masih mewabah saat ini Ahok berharap dengan ritual yang dilakukan di tengah pandemi COVID-19 ini Setidaknya dapat memberikan kelancaran dan juga kemudahan bagi semuanya Khususnya bagi warga Tionghoa yang ada di Indonesia terlebih di wilayah Kalimantan Barat Sementara itu Kabak Ops Polres Kubur Raya AKP Indra Arisyanto mengatakan Ada 30 personil yang diturunkan gabungan dari Polres dan Polsek Sungai Raya Dengan kegiatan yang ada ini dihimbau kepada masyarakat yang ada di lokasi Untuk tetap mengacu pada protokol kesehatan yang telah ditentukan Kami dari Polres Kubur Raya kemudian di Polsek Sungai Raya menghubung kepada masyarakat Untuk tetap mengacu sesuai dengan protokol kesehatan Di mana setiap pengunjungnya datang diwajibkan menggunakan masker Kemudian tidak lupa juga menjaga jarak Karena kita tidak pernah tahu orang di sekeliling kita siapa-siapa yang mungkin terindikasi terkait dengan COVID-19 Selain itu, Polres Kubur Raya juga bersama Polsek Sungai Raya Juga membagikan masker bagi warga yang datang di depan pintu masuk pemakaman Kendati yang datang hanya 100 warga Namun diupayakan semaksimal mungkin kedatangan masyarakat untuk melihat pembakaran wangkang ini Dari Kubur Raya Kalimantan Barat, Tuturi Handayani Martono, TV One mengabarkan Terima kasih 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 Terima kasih